Kepala Istana Ouyang, Tiga Tetua, Kalian Pergi Bersama Kami. Tolong lepaskan Bing Wu dan yang lainnya terlebih dahulu dan bawa mereka. Feng Wuchen memandang Ouyang Tianzeng dan berkata. Ouyang Tianzeng menganggup pada Ouyang Hao dan yang terakhir segera melakukannya. Nona Frost, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Feng Wuchen menyeringai. Aku khawatir orang yang akan menyesalinya adalah kamu. Frost menatap Feng Wuchen dengan kejam. Kepanikan sebelumnya telah menghilang. Feng Wuchen. Tidak lama kemudian, Bing Wu dan murid-murid lembah angin salju lainnya terbang mendekat. Ketika mereka melihat Feng Wuchen, mereka terkejut. Itu benar-benar kamu. Kenapa kamu di sini? Bing Wu bertanya dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Feng Wuchen tersenyum, saya hanya kebetulan lewat. Kebetulan, Frost mencibir dengan nada meremehkan. Nak, ku harap kau tidak berbohong padaku. Kata Ouyang Tianzeng dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen tersenyum, jangan khawatir, kepala istana Ouyang. Embun beku, melihat Frost, wajah Bing Wu berubah. Dia lalu bertanya, Feng Wuchen, apa yang terjadi? Kita pergi ke lembah angin dan salju dulu. Nanti aku ceritakan. Ayo kita pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memimpin untuk terbang ke arah ibu kota surgawi. Dunia jiwa abadi tinggal beberapa hari lagi dari ibu kota surgawi. Frost berpikir dalam hati. Dia menatap Feng Wuchen dengan ganas. Wanita jahat ini tiba-tiba menjadi tenang. Sepertinya dia telah memikirkan rencana jahat lainnya. Aku khawatir perjalanan ke lembah salju angin tidak akan berjalan mulus. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Kekejaman Frost adalah yang paling menakutkan di antara semua wanita yang pernah ditemui Feng Wuchen. Metodenya sangat kejam dan dia tidak mengenali siapapun. Dia sangat licik. Feng Wuchen, apa yang terjadi? Mengapa kau meminta kakekku dan yang lainnya untuk pergi ke lembah salju angin? Bing Wu bertanya dengan cemas. Untuk memeriksa situasinya, Feng Wuchen tersenyum. Sepanjang jalan, Feng Wuchen menceritakan kepada Bing Wu apa yang telah terjadi, yang membuat Bing Wu semakin kecewa terhadap saudara perempuannya sendiri. Istana Surgawi Darah Merah Di salah satu istana, wajah Han Yekong sangat muram saat niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Bing Wu benar-benar pergi ke istana abadi angin salju. Han Yekong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Suang Er sangat khawatir, sepertinya anak itu benar-benar punya cara. Namun, ini juga merupakan kesempatan yang bagus. Kita bisa menggunakan bocah itu untuk mengaktifkan altar dan merebut artefak abadi kuno kelas 6. Han Yekong mencibir saat niat membunuh yang ganas melintas di matanya. Begitu selesai berbicara, Han Yekong mengeluarkan jimat dan menyuntikkan energinya ke dalamnya. Jimat itu bersinar dengan cahaya kemasan. Kakak Huo, aku khawatir aku harus meminta bantuanmu sekali lagi. Ouyang Tian Zheng dari istana abadi angin salju dari alam jiwa abadi ada di lembah angin salju. Han Yekong berkata kepada Rune itu. Rune itu segera menghilang. Satu miliar batu yuan roh. Aku akan membantumu membunuhnya. Suara rendah terdengar di telinga Han Yekong. Apa? Satu miliar batu sumber roh? Ekspresi Han Yekong tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, tidak masuk akal. Beraninya kau meminta harga selangit hanya untuk membunuh seseorang. Namun, Han Yekong tidak dapat memikirkan ide yang lebih baik. Han Yekong mengeluarkan jimat transmisi suara lagi dan berkata, Kakak Huo, bisakah kamu menurunkan harganya? Satu miliar batu sumber roh, bahkan istana abadi darah merah tidak mampu membelinya. Namun, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Rengsek, Huo Tianlang, jangan biarkan aku mengetahui kelemahanmu, atau aku akan membuatmu berharap mati. Han Yekong meledak, dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Jika istana abadi darah merah dan istana abadi angin salju tidak setara satu sama lain, dan Han Yekong tidak ingin kedua belah pihak menderita kerugian, dia tidak akan menyewa seorang pembunuh. Untuk menyewa seorang pembunuh, seseorang harus membayar harga yang sangat tinggi. Bukannya istana abadi darah merah tidak mampu membeli satu miliar batu sumber roh, tetapi begitu mereka mampu, pengikut istana abadi darah merah akan kesulitan berkultivasi. Namun, satu miliar batu sumber roh sepadan dengan artefak abadi kuno kelas 6. Nilai artefak abadi kuno kelas 6 jauh lebih dari satu miliar batu sumber roh. Kakak Huo, jumlahnya satu miliar. Datanglah ke sini dalam dua hari dan buat persiapan yang diperlukan. Han Yekong mengirimkan transmisi suara lainnya. Tidak masalah. Huo Tianlang menjawab dengan lugas. Sangat mudah untuk mendapatkan batu sumber roh. Satu miliar batu sumber roh. Aku kenal bajingan ini. Tidak ada bedanya dengan tidak mengenalnya. Han Yekong menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak hebat. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wu Chen, Bing Wu, dan yang lainnya telah tiba di lembah salju angin ibu kota abadi. Han Yekong dan selusin murid istana abadi darah merah telah menunggu lama. Han Yekong. Wajah cantik Bing Wu menjadi sangat dingin, dan kemarahan di hatinya langsung meledak. Jangan gegabu, Feng Wu Chen mengingatkannya. Jun, R cepat menarik Bing Wu dan menggelengkan kepalanya padanya. Kakak Han, bagaimana kabarnya? Bing Suang mengirimkan transmisi suara kepadanya. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur sesuai dengan instruksi Suang R. Han Yekong tersenyum dan mengirimkan transmisi suara, tatapannya tanpa rasa takut melirik tubuh Bing Wu. Dia melirik Feng Wu Chen dengan tajam, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Untungnya, ada cukup waktu. Bing Suang merasa lega, dan senyum bangga muncul di wajah cantiknya. Itulah kesombongan karena bisa mengendalikan segalanya. Junior Han Yekong memberi hormat kepada kepala istana angin salju dan ketiga tetua. Han Yekong buru-buru menangkupkan tinjunya dengan hormat, dan bersikap sangat sopan, seperti seorang pria sejati. Tuan mudahan, Ouyang Hao menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Ouyang Tianzeng mengangguk sedikit, lalu menatap Feng Wu Chen dan berkata, Feng Wu Chen, ayo kita mulai, aku tidak ingin membuang waktu. Baiklah, Feng Wu Chen mengangguk. Feng Wu Chen, jika kau tidak bisa membuktikannya, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bing Suang mencibir, seolah-olah dia punya kartu di lengan bajunya. Dia tampak percaya diri. Sepertinya persiapanmu sudah cukup. Feng Wu Chen tersenyum. Feng Wu Chen, metode apa yang kamu miliki? Jika tidak berhasil, bukankah kami akan menyakitimu? Bing Wu bertanya dengan cemas, dan wajah cantiknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Demi membuktikan ketidak bersalahanku, tidak masalah jika aku mati. Feng Wu Chen tersenyum, dan segera berjalan menuju alun-alun lembah angin salju. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan ilahi waktu diaktifkan, dan Feng Wu Chen bermaksud membalikkan aliran waktu di area ini, untuk mengungkap kebenaran. Mistik abadi bintang lima, mata Han Yekong berkilat jijik. Seorang dewa mistik yang lemah berani menjadi musuhku, kau sedang mencari kematian. Bing Suang mencibir dengan jijik di dalam hatinya. Sungguh kekuatan yang aneh, ini bukanlah sumber spiritual, ini adalah kekuatan yang lebih lemah dari sumber spiritual. Ouyang Tian Zheng berpikir dalam hati. Seorang dewa mistik bintang lima bisa begitu tenang dan tidak gentar. Jika itu orang lain, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Pikir Ouyang Hao dalam hati. Namun, Bing Wu dan Juner berbeda. Wajah Bing Wu dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak berujung. Kapan Feng Wu Chen menjadi dewa mistik bintang lima? Baru beberapa hari, dan dia sudah naik level dari mistik imortal bintang satu menjadi mistik imortal bintang lima. Cincin Tahun Kuno Feng Wu Chen berteriak, dan sebuah cincin berbentuk bulan sabit hitam muncul dari udara tipis, dan kekuatan ilahi waktu disuntikkan ke dalam cincin itu. Ini, ini adalah artefak abadi kuno kelas lima. Ketika cincin Tahun Kuno muncul, ekspresi Han Yekong berubah drastis, dan matanya melebar. Dia terkejut di dalam hatinya. Anak ini benar-benar memiliki artefak abadi kuno kelas lima. 2892 Itu adalah artefak abadi kuno kelas lima. Ouyang Hao, tiga tetua agung, dan Bing Wu semuanya berseru kaget. Seorang mistik imortal memiliki artefak abadi kuno kelas lima. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bing Suang menegang karena tidak percaya. Bahkan aku tidak memiliki artefak abadi kuno kelas lima. Siapa anak ini? Ouyang Tian Zheng terkejut sekaligus penasaran. Semuanya, perhatikan baik-baik, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dengan itu, dibawah kendali Feng Wu Chen, waktu dialun-alun mulai mengalir mundur dengan cepat. Adegan itu seperti film yang diputar ulang dengan kecepatan kilat. Apakah ini? Pembalikan waktu. Mata tetua agung hampir jatuh dari rongganya. Dia sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini kekuatan untuk mengendalikan aliran waktu? Ouyang Hao terkejut. Ada kekuatan ajaib seperti itu. Ouyang Tian Zheng juga terkejut. Pembalikan waktu. Bing Wu, Juner, dan yang lainnya tercengang. Mereka sangat tercengang. Apakah dia benar-benar seorang penggarap abadi mistik? Mengapa dia merasa begitu berkuasa? Anak nakal ini benar-benar punya kekuatan. Dia bisa mengendalikan waktu. Tidak heran dia bilang dia punya cara. Han Yekong juga tercengang. Dia ketakutan dan tidak bergerak. Bing Suang panik dan tidak bisa berbicara. Jika waktu dibalik, Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya pasti akan mengetahui kebenarannya. Karena terlalu banyak hari telah berlalu, ini akan memakan waktu. Semua orang harap tunggu dengan sabar. Semua orang akan melihat apa yang terjadi. Ketika saatnya tiba, kalian akan tahu siapa yang berbohong. Feng Wu Chen tersenyum dan menatap Bing Suang yang panik. Nona Bing Suang, Anda tampaknya panik. Feng Wu Chen tersenyum. Aku, aku hanya terkejut bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu. Aku menunggu untuk melihat kebenarannya. Bing Suang tiba-tiba terbangun dan berkata dengan hati nurani yang bersalah. Juner berkata dengan dingin, Aku pikir kamu hanya takut. Takut semua orang akan melihat kebenaran. Mulutmu adalah milikmu. Tidak bisakah kau mengatakan apapun yang kau inginkan? Bing Suang berkata dengan dingin dan melirik Juner dengan tatapan berbisa. Saudara Han, cepat minta Huo Tianlang untuk membunuh kakekku dan yang lainnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka melihatnya. Bing Suang menyampaikan suaranya. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Bahkan dengan bantuan Huo Tianlang, Bing Suang masih merasa khawatir. Kalau tidak, dia bisa menunggu kebenaran terungkap. Frost melakukan ini untuk meninggalkan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Bahkan jika Huo Tianlang gagal, dia masih bisa menghentikan Feng Wu Chen. Selama kebenaran tidak terungkap, Frost masih punya kesempatan. Saudara Huo, bergeraklah. Bunuh Ouyang Tianzeng dan yang lainnya. Han Yekong segera mengirimkan pesan. Saudara Han, jika kau tidak bisa mengeluarkan satu miliar batu metaspiritual, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lagi pula, aku telah mempertaruhkan nyawaku untukmu. Suara Huo Tianlang terdengar. Kemudian, aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti lembah angin salju. Seorang penguasa abadi kuno bintang 9 bertarung melawan penguasa abadi kuno bintang 6 dan penguasa abadi kuno yang tak berwujud. Apakah dianggap mempertaruhkan nyawanya? Han Yekong sekali lagi marah. Jangan khawatir, Saudara Huo. Aku, Han Yekong, adalah orang yang menepati janjiku. Aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Jawab Han Yekong. Desir. Sosok berpakaian hitam melesat bagai kilat, hawa membunuh yang dingin terpancar pada Ouyang Tianzeng. Raja abadi kuno bintang 9. Ekspresi Ouyang Tianzeng, Ouyang Hao, dan yang lainnya berubah drastis. Oh tidak, Ouyang Hao panik. Benar saja, dia sudah melancarkan aksinya. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Jelas, dia sudah merasakan keberadaan orang ini. Kakek, itu dia. Dialah yang membunuh ayah dan kedua orang tua. Pasti itu rencana Feng Wuchen. Dia juga ingin membunuh kakek dan yang lainnya. Frost berkata cepat, berpura-pura ketakutan. Mendengar Bing Suang berkata demikian, Bing Wu dan Juner langsung memandang Bing Suang. Kebenarannya sudah terungkap, kan? Feng Wuchen menatap Bing Wu dan berkata sambil tersenyum. Ouyang Tianzeng, Ouyang Hao, dan ketiga tetua juga memandang Frost seolah-olah mereka telah mendiskusikan hal ini sebelumnya. Feng Wuchen, terima kasih. Bing Wu berkata penuh terima kasih. Semuanya, mari kita serang bersama. Balas dendam untuk tuan lembah angin salju. Han Yekong tiba-tiba berteriak. Dia mengedarkan kekuatannya dengan seluruh kekuatannya dan menjadi orang pertama yang menyerbu. Melebih-lebihkan kemampuanmu, kata Huo Tianlang dengan nada meremehkan. Dia melambaikan tangannya dan ledakan kekuatan membuat Han Yekong melayang. Saudara Han, Frost sangat khawatir. Dia segera terbang dan memanfaatkan kesempatan untuk menghindari pertempuran. Saudara Huo, tindakanmu terlalu kasar. Han Yekong menyampaikan suaranya. Suaranya penuh dengan rasa sakit. Jika aku tidak melakukannya, bukankah aku akan ketahuan? Huo Tianlang menyampaikan suaranya. Dia segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Ouyang Tianzeng. Huff, Ouyang Tianzeng mendengus dingin. Dia mengedarkan kekuatannya sebagai dewa abadi kuno bintang 6 dan menyerang bersama ketiga tetua. Hanya seorang dewa abadi kuno bintang 5 dan bintang 6, aku tidak menganggapmu penting. Huo Tianlang mencibir dengan nada menghina dan meningkatkan kecepatannya lagi. Kecepatannya yang mengerikan begitu cepat sehingga Ouyang Tianzeng dan yang lainnya tidak dapat mengikutinya dengan mata telanjang. Mereka juga sangat sulit untuk mengetahui lokasi auranya secara tepat. Kakek, hati-hati. Bingwu berteriak cemas. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Huo Tianlang sudah muncul di belakang Ouyang Tianzeng. Itu sangat tiba-tiba dan Ouyang Tianzeng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Huff. Huo Tianlang meninju. Dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan itu menyebabkan Ouyang Tianzeng memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Pukulan mengerikan itu melukai Ouyang Tianzeng dengan parah. Kecepatan yang mengerikan, Ouyang Tianzeng sangat terkejut. Menghadapi ahli dewa abadi kuno bintang 9, Ouyang Tianzeng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Kakek. Kepala istana. Bingwu dan ketiga tetua menjadi pucat karena ketakutan dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Bingwu terbang keluar dengan panik. Kakak Huo. Bagus sekali. Cepat bunuh dia. Han Yekong sangat gembira dan mentransmisikan suaranya dengan penuh semangat. Siapakah kamu sebenarnya? Teriak Ouyang Hao dengan marah dan menyerbu ke depan dengan marah. Hanya seorang dewa abadi kuno bintang 3, kau tidak pantas tahu. Huo Tianlang berkata dengan nada meremehkan. Sosoknya melesat dan melancarkan serangan telapak tangan. Ouyang Hao terlempar sambil memuntahkan darah. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Us-us. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff-puff-puff. Sosok Huo Tianlang berkelebat seperti hantu, meninggalkan banyak bayangan yang jelas. Namun, dalam beberapa kedipan mata, ketiga tetua itu juga terlempar olehnya. Serangan Huo Tianlang sungguh kejam, dan mereka semua terluka parah hanya dengan satu pukulan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, eselon atas istana abadi angin salju semuanya dikalahkan. Kakak Huo, cepat bunuh mereka. Jangan beri mereka kesempatan. Han Yekong menyampaikan suaranya dengan gembira. Dia sangat senang. Saudara Han, setelah membunuh mereka, istana abadi darah merah dapat mencaplok istana abadi angin salju dan memperoleh banyak harta karun. Selain itu, Anda juga akan memperoleh artefak abadi kuno kelas 6. Nilainya jauh lebih berharga daripada 1 miliar batu metaspiritual. Huo Tianlang menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Kakak Huo, asal kau bisa membunuh mereka, aku akan memberimu 2 miliar batu metaspiritual. Han Yekong menahan amarahnya dan mentransmisikan suaranya. Baiklah, itu kesepakatan. Huo Tianlang mentransmisikan suaranya sambil tersenyum dan segera bergegas menuju Ouyang Tianzeng yang terluka parah. 2893 Berhenti, kakek, hati-hati. Pada saat ini, Bing Suang masih berakting, berpura-pura sangat bingung. Kakak bingung, hati-hati. Teriak Juner panik. Bajingan, Ouyang Hao sangat marah, tetapi dia terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk bangun. Tuan Istana, ketiga tetua itu juga tidak berdaya. Ouyang Tianzeng, lanjutkan saja perjalananmu, tidak akan ada rasa sakit. Senyum mengejek Huo Tianlang terdengar, dan sosoknya tiba dalam sekejap. Jika kau ingin membunuh kakekku, kau harus membunuhku terlebih dahulu. Bing Wu berdiri di depan Ouyang Tianzeng, tidak takut mati. Aku tidak tertarik pada wanita, dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita. Huo Tianlang berkata dengan dingin, dan tanpa ragu-ragu, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Bing Wu. Saudara Huo, jangan bunuh dia. Han Yekong segera mentransmisikan suaranya, tampak sangat gugup. Huo Tianlang mengabaikannya dan tidak berniat berhenti. Suara mendesing. Tepat saat telapak tangan Huo Tianlang hendak mengenai Bing Wu, Bing Wu dan Ouyang Tianzeng yang terluka parah tiba-tiba menghilang. Ledakan. Berdengung-berdengung. Telapak tangan Huo Tianlang mendarat, dan dengan ledakan keras, menyebabkan ruang bergetar dan bahkan terdistorsi. Dapat dilihat betapa mengerikan kekuatan telapak tangan ini. Namun, itu meleset. Oh, nak, teknik gerakanmu tidak sederhana. Huo Tianlang sedikit terkejut, dan tatapannya menyapu ke arah alun-alun lemba angin salju. Di sana, Feng Wu Chen telah menyelamatkan Bing Wu dan Ouyang Tianzeng. Dapat dikatakan bahwa itu adalah situasi yang sulit. Inilah teknik gerakan yang aneh pada waktu itu. Dia bisa berteleportasi sangat jauh. Han Yekong mengerutkan kening, wajahnya sangat muram. Jika Feng Wu Chen tidak campur tangan, Ouyang Tianzeng pasti akan mati. Mengapa dia harus campur tangan? Itu hanya suan abadi. Beraninya dia campur tangan. Apakah dia tidak tahu bahwa lawannya adalah dewa abadi kuno bintang 9? Ekspresi Bing Suang berubah, jelas dia tidak menyangka Feng Wu Chen akan campur tangan. Feng Wu Chen menyelamatkan orang, bukankah ini berarti kebohongannya terbongkar? Apa maksudmu? Kau ingin aku membunuh orang, dan sekarang kau ingin menyelamatkan orang? Huo Tianlang bertanya dengan dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang suan imortal biasa akan berani campur tangan. Feng Wu Chen mencibir, baiklah, tidak perlu bertindak lagi. Dewa sejati sudah muncul. Kepala istana Ouyang, bahkan jika aku tidak memutar balik waktu, aku yakin kamu sudah memiliki jawabannya di dalam hatimu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Ouyang Tianzeng, Ouyang Hao dan ketiga tetua terdiam, mereka sudah memiliki jawaban di hati mereka. Suang Er, kau telah mengecewakan kakek terlalu banyak. Kakek telah mencintaimu sejak kau masih kecil, aku tidak pernah menyangka kau akan menginginkan kakek mati. Wajah Ouyang Tianzeng dipenuhi dengan kekecewaan dan penyesalan. Kakek, hanya karena Feng Wu Chen menyelamatkanmu, kau mencurigaiku. Frost bertanya dengan kejam, karena dia sudah menunjukkan jati dirinya, tidak perlu berpura-pura lagi. Sebelum ini, kami sudah tahu jawabannya, kata Ouyang Hao dengan susah payah. Apa, wajah kejam Frost berubah lagi. Melihat Bing Suang, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Nona Bing Suang, harus kukatakan bahwa Anda sangat cerdas. Semuanya direncanakan dengan baik dan sempurna. Selama kepala istana Ouyang dan yang lainnya meninggal, kami akan menjadi milik Anda. Sayangnya, kamu terlalu percaya diri dan mengabaikan masalah kecil. Kamu melakukan kesalahan yang seharusnya tidak kamu lakukan. Masalah kecil apa? Tanya Frost dingin. Juner berkata dengan dingin, tidak seorang pun tahu siapa yang membunuh kepala lembah dan kedua tetua itu, tetapi kamu dapat langsung mengatakan bahwa dia yang membunuh mereka. Dengan bantuan Feng Wu Chen, itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikannya. Wajah Frost dingin dan menyeramkan. Dia tidak menyangka akan mengabaikan masalah yang seharusnya tidak dia lakukan. Frost, kau memutar balikan yang benar dan yang salah. Pihak yang bersalah mengeluh lebih dulu. Sekarang kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Kata Juner dingin. Frost, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi seperti ini. Kau sudah terlalu mengecewakanku. Bing Wu sudah menyerah pada Frost. Jadi bagaimana jika kamu tahu kebenarannya? Ya, benar. Ayah dan para tetua dibunuh olehku dan kakak Han. Jadi apa, tidak seorang pun dari kalian dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini? Frost berkata dengan kejam, ekspresinya berubah menjadi gila. Saudara Huo, membunuh mereka. Biarkan Feng Wu Chen hidup. Han Yekong tiba-tiba meraung. Nak, meskipun teknik gerakanmu kuat, kecepatanmu masih terlalu lambat. Seorang Dewa Mistik Bintang 5 berani ikut campur dalam urusanku. Kau pasti sudah lelah hidup. Huo Tianlang berkata dengan kejam, niat membunuhnya yang mengerikan tertuju pada Feng Wu Chen. Sebelum suaranya menghilang, sosok Huo Tianlang telah muncul di belakang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, hati-hati. Ekspresi Bing Wu dan Juner berubah drastis, dan mereka berteriak bersamaan. Dengan pikirannya, Feng Wu Chen menggunakan transmisi instan dan menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, Feng Wu Chen sudah berada di atas kehampaan. Meskipun teknik gerakanmu kuat, ada fluktuasi aura yang lemah. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, aku jauh lebih unggul darimu. Senyum sinis Huo Tianlang terdengar di belakang Feng Wu Chen lagi. Feng Wu Chen menggunakan transmisi instan lagi, tetapi setiap kali dia muncul, Huo Tianlang akan segera muncul di belakang Feng Wu Chen. Nak, meskipun kau mencoba 10 ribu kali, hasilnya akan tetap sama. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku sangat tertarik dengan kekuatan misteriusmu dan senjata abadi kuno kelas 5. Huo Tianlang mencibir dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan Huo Tianlang sangat mengerikan, dan cukup untuk mengubah Feng Wu Chen menjadi kabut berdarah. Saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Oh, benarkah begitu? Huo Tianlang bahkan lebih meremehkan. Ledakan. Berdengung. Namun, telapak tangan Huo Tianlang masih mendarat di udara, dan ledakan keras mengguncang kehampaan, dan riak energi yang mengerikan menyapu seperti serigala yang marah. Ini adalah, perwujudan niat pedang. Wajah Huo Tianlang dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berkata dalam hatinya, bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang dewasuan biasa, bagaimana dia bisa memahami alam ilmu pedang dao yang begitu tinggi. Niat pedang merupakan eksistensi yang tak kasat mata, sama seperti ki, tetapi ketika ranah ilmu pedang mencapai tingkat tertentu, niat pedang dapat berubah menjadi suatu bentuk energi, tetapi hal ini mustahil bahkan bagi seorang yang mulia abadi kuno. Bahkan lebih mustahil bagi seorang dewasuan. Hati Huo Tianlang bergejolak. Sesuatu yang bahkan seorang yang mulia abadi kuno tidak dapat melakukannya, namun seorang abadi suan bintang lima berhasil melakukannya. Siapa yang berani mempercayainya? Kamu telah ditipu. Feng Wuchen tertawa bangga, kamu lebih cepat dariku, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Ini tipuan buat ngajak harimau menjauh dari gunung, dasar bodoh. Ouyang Tianzeng dan yang lainnya sudah pergi. Bing Wu juga sudah pergi. Han Yekong meraung, wajahnya sangat jelek. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka semua tiba-tiba menghilang? Ini, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang dewasuan? Wajah Bing Suang dipenuhi dengan kebingungan, dia tidak berani mempercayainya. Saudara Huo, jangan biarkan mereka kabur, mereka pasti sudah kabur kembali ke istana abadi angin salju. Teriak Han Yekong dengan cemas. Wajah Huo Tianlang muram, dan dia berkata dengan marah, mereka tidak bisa melarikan diri. Saudara Han, masalah ini telah terungkap. Ouyang Tianzeng dan yang lainnya terluka parah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil alih istana abadi angin salju. Cepat kirim berita ini kembali ke istana abadi darah merah. Bing Suang berkata dengan cepat. 2.894. Oh, apakah Ouyang Tianzeng dan yang lainnya terluka parah? Di aula utama istana abadi darah merah, wajah kepala istana dipenuhi dengan keheranan. Tak lama kemudian, dia menyampaikan pesan, Kong, R, kerja bagus. Kalian hentikan Ouyang Tianzeng dan jangan biarkan mereka meninggalkan ibu kota abadi. Selain itu, kalian harus mengambil kembali artefak abadi kuno kelas 6. Aku akan segera membawa orang ke istana abadi angin salju. Ayah, jangan khawatir. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka hanya bisa kembali ke istana abadi angin salju. Ouyang Tianzeng dan yang lainnya terluka parah. Mereka bukan ancaman. Suara Han Yekong terdengar. Jika kita bisa mendapatkan artefak peri kuno kelas 6 dan mencaplok istana peri angin salju, kekuatan istana peri darah merah pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, kita akan mampu menekan banyak vaksi, dan kita tidak akan jauh dari bergabung dengan jajaran vaksi kaisar peri kuno, pikir master istana peri darah merah dengan penuh semangat. Sampaikan perintahku, semua raja peri kuno dan raja peri kuno dari istana peri darah merah harus segera mengikutiku ke istana peri angin salju di alam jiwa peri. Perintah master istana peri darah merah Banyak ahli istana surgawi darah merah berkumpul dengan cepat, dan di bawah perintah dari master istana darah merah, mereka menyerbu menuju istana surgawi angin salju di alam jiwa surgawi. Kakak Han, apa kabar? Tanya Frost. Bajingan Huo Tianlang itu sangat kejam, tetapi dia sudah meminum pil penyembuh. Aku harap dia bisa menghentikan Ouyang Tianzeng dan yang lainnya. Ayahku sudah membawa orang ke istana abadi angin salju. Semuanya masih di bawah kendali kita, kata Han Yekong. Jangan khawatir, Ouyang Tianzeng dan yang lainnya sudah terluka parah. Mereka tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Bing Suang mencibir. Han Yekong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Kali ini, aku tidak hanya akan mengambil alih istana abadi angin salju, tetapi aku juga akan merebut artefak suci kuno kelas 6. Bocah binggu itu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Alis Bing Suang berkerut saat cahaya ganas melintas di matanya yang indah. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Han, jangan khawatir. Kali ini, kita tidak akan gagal. Huo Tianlang mengejar dengan kecepatan penuh. Kecepatannya secepat kilat, dan dia menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Apakah kau berencana meninggalkan ibu kota abadi? Sepertinya tebakan Saudara Han benar. Meskipun membuang-buang waktu, itu sepadan dengan 2 miliar batu asal spiritual, Huo Tianlang mencibir. Teknik macam apa yang digunakan anak ini? Teknik gerakannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Auranya menghilang dalam sekejap dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada jauh. Seorang suan imortal biasa sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Huo Tianlang diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin tertarik pada Feng Wuchen. Karena pergerakannya yang aneh, bahkan Huo Tianlang, seorang dewa abadi kuno bintang 9, memerlukan waktu untuk mengejarnya. Suan imortal yang lahir dan dibesarkan di dunia abadi kuno tidak akan pernah memiliki teknik pergerakan ajaib seperti itu, apalagi mengendalikan waktu. Feng Wuchen bukanlah seorang kultifator yang lahir dan besar di dunia abadi kuno. Seperti yang diharapkan dari dewa abadi kuno bintang 9, kecepatannya benar-benar mengerikan. Dia masih bisa mengejarku bahkan saat aku menggunakan transmisi instan dan transfer ruang waktu. Feng Wuchen diam-diam merasa khawatir. Dia sudah bisa merasakan bahwa Huo Tianlang dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Feng Wuchen, tidak ada gunanya bagi kita untuk melarikan diri kembali ke istana abadi angin salju sekarang. Kita hanya akan menyakiti para murid istana abadi angin salju. Kakek dan yang lainnya terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung, kata Bing Wu dengan khawatir. Juner pun buru-buru berkata, Feng Wuchen, ayo kita cari tempat bersembunyi dulu. Luka mereka sangat serius. Aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lama. Feng Wuchen saat ini sedang memimpin mereka ke istana abadi angin salju di dunia jiwa abadi. Apakah kamu tidak punya pil penyembuh? Feng Wuchen bertanya. Seorang tetua tersenyum pahit dan berkata, kami sudah minum pil itu, tetapi pada dasarnya tidak ada gunanya. Tidak ada alkemis di istana abadi angin salju. Meskipun ada banyak alkemis tingkat rendah di dunia abadi kuno, mereka tidak berguna bagi kita. Kita ingin mendatangkan alkemis alam raja abadi kuno, tetapi kita tidak mampu membesarkan mereka. Oleh karena itu, jumlah pilnya sangat sedikit. Sebagian besar dari mereka tertinggal di istana abadi angin salju. Ouyang Hao menjawab dengan susah payah. Kata-kata Ouyang Hao masuk akal. Feng Wuchen telah melihat banyak alkemis tingkat rendah di kota awan abadi. Mereka pada dasarnya tidak berguna baginya. Kultivasi orang itu sangat tinggi. Kita tidak bisa bersembunyi. Bahkan jika kita bisa, jika kita tidak kembali, istana abadi angin salju akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Han Yekong dan Bing Suang tidak akan membunuh kita begitu saja. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Maksudmu mereka ingin mencaplok istana abadi angin salju? Ouyang Tian Zheng adalah orang pertama yang bereaksi. Wajah pucatnya sangat muram. Itu mungkin saja. Sebelumnya, ku dengar istana abadi darah merah ingin masuk ke alam kaisar abadi kuno. Untuk melakukannya, kultivasi mereka harus mencapai alam kaisar abadi kuno dan kekuatan mereka sendiri harus kuat. Kalian semua terluka parah. Ini saat terbaik bagi mereka untuk mencaplok kalian. Feng Wuchen mengangguk. Tidak masuk akal. Gadis terkutuk itu Bing Suang. Dia sangat kejam. Seorang tetua menggertakkan giginya dan mengutuk. Huff. Apa gunanya menyesal sekarang? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak percaya pada saudari Bing Wu? Kata Juner dengan tidak senang. Baiklah, Juner, jangan banyak bicara. Bing Wu menarik Juner dan menggelengkan kepalanya sedikit. Uwer, ini semua salah kakek. Kakek seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Bing Suang. Kakek juga tidak menyangka Bing Suang menjadi begitu kejam dan tidak kenal ampun. Dia bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Ouyang Tian Zheng berkata dengan menyesal. Bing Wu berkata sambil tersenyum, Kakek, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan aku tidak menyangka Bing Suang akan menjadi seperti ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, itu tidak penting lagi. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk menghadapi Master Abadi Kuno Bintang Sembilan ini. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menandinginya. Master Istana Ouyang, apakah Anda tahu ada ahli yang bisa melawannya? Tanya Feng Wu Chen. Orang itu melambat. Seperti yang diduga, dia berencana untuk menyerang Istana Abadi Angin Salju. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Ouyang Tian Zheng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah, Istana Abadi Angin Salju memiliki beberapa hubungan dengan beberapa kekuatan. Namun, mustahil bagi mereka untuk membantu melawan Master Abadi Kuno Bintang Sembilan. Dengan kekuatan Istana Abadi Angin Salju, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengenal ahli Kaisar Abadi Kuno. Jika seseorang tidak mencapai level itu, mereka tidak mempunyai kualifikasi. Feng Wu Chen, maafkan aku. Aku telah melibatkanmu lagi. Bing Wu merasa sangat bersalah dan wajahnya dipenuhi dengan rasa canggung dan malu. Lupakan saja, aku terlahir dengan nasib buruk. Feng Wu Chen merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan seorang Kaisar, jadi dia tidak bisa melakukan apapun. Beberapa hari kemudian, Feng Wu Chen membawa Bing Wu dan yang lainnya ke Istana Abadi Angin Salju. Di aula utama, Ouyang Tianzeng dan yang lainnya segera meminum ramuan untuk menyembuhkan luka mereka. Huo Tianlang juga tiba di Istana Abadi Angin Salju. Tidak bisa lari. Istana Abadi Angin Salju belaka tidak ada apa-apanya di mataku. Huo Tianlang mencibir dan perlahan mendarat di alun-alun. Tatapannya tertuju pada Feng Wu Chen dan dia mencibir, Nak, kau benar-benar hebat. Seorang mistik imortal biasa telah menggunakan teknik gerakan selama beberapa hari dan kekuatanmu sama sekali tidak terkuras. Aku benar-benar penasaran. Kau memiliki cukup banyak harta karun. Orang ini benar-benar mengincarku. Feng Wu Chen tersenyum pahit. Feng Wu Chen, kakek dan yang lainnya mungkin butuh waktu lama untuk pulih dari luka-luka mereka. Apakah kalian punya ide? Bing Wu bertanya dengan cemas. Aku hanyalah seorang dewa mistik. Apa yang bisa kulakukan? Feng Wu Chen mengangkat bahu tanpa daya. Wus. Pada saat ini, aura kuat mendekat dengan cepat, diikuti oleh puluhan suara kendali yang pecah. Orang-orang dari Istana Abadi Darah Merah ada di sini. Wajah Bing Wu berubah. 2.895 Han Fei cukup cepat. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Melihat Feng Wu Chen, Huo Tianlang mencibir, Feng Wu Chen, apakah kamu akan mengikutiku kembali dengan patuh, atau kamu ingin aku menangkapmu dan Bing Wu? Anda mungkin bisa bertahan hidup, tapi sulit mengatakannya pada yang lain. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak terburu-buru. Mari kita tonton pertunjukannya dulu. Aku suka menonton ketakutan dan ketidakberdayaan orang yang lemah. Melihat Feng Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, Huo Tianlang menyilangkan lengannya di depan dada, tidak terburu-buru untuk bergerak. Di mata Huo Tianlang, Feng Wu Chen sudah dalam tas, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Gelombang aura yang kuat mendekat dengan cepat, dan para ahli Istana Abadi Angin Salju merasakannya. Dengan kedatangan musuh yang kuat, tiga Dewa Abadi Kuno dan puluhan murid Dewa Abadi Kuno yang kuat dari Istana Abadi Angin dan Salju melesat keluar. Termasuk murid-murid lainnya, ada ribuan orang. Meskipun Istana Abadi Angin Salju bukanlah kekuatan besar, skalanya pun tidak kecil. Orang tua yang memimpin adalah Tetua Balai Hukuman Istana Abadi Angin Salju. Dia menatap dingin ke arah kehampaan dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua murid, besiaplah untuk bertempur. Tetua Balai Hukuman, Bing Wu membungku hormat. Bing Wu, kami telah berbuat salah padamu. Mendengarkan perkataan Bing Suang menyebabkan kepala Istana dan para Tetua terluka parah. Tetua Balai Hukuman segera berkata dengan wajah penuh penyesalan. Bing Wu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Kita harus memikirkan cara untuk bertahan melawan musuh. Di Aula Utama, Ouyang Suang terbakar oleh kecemasan. Dia menjaga Ouyang Tianzeng dan yang lainnya dan tidak dapat meninggalkan Aula Utama. Tak lama kemudian, 13 Dewa Abadi Kuno dan lebih dari 50 Raja Abadi Kuno yang dipimpin oleh Han Fei muncul. Gelombang aura yang ganas dan mengerikan menyelimuti Istana Abadi Angin dan Salju. Dewa Abadi Kuno bintang tujuh, bahkan lebih kuat dari kakekmu. Orang ini seharusnya adalah penguasa Istana-Istana Abadi Darah Merah. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan menebak, menilai Han Fei dan yang lainnya. Bing Wu menganggup dan berkata dengan serius, Benar sekali, aura ini miliknya, Han Fei, Kepala Istana Peri Darah Merah. Kau benar, mereka berencana untuk mencaplok Istana Peri Angin Salju. Semua Raja Surgawi Kuno dan diatasnya dari Istana Surgawi Darah Merah telah datang. Bersama dengan guru Surgawi Kuno bintang 9 yang tidak dikenal ini, kita tidak memiliki peluang untuk menang, kata Jun, R. dengan cemas. Wajahnya yang pucat dipenuhi dengan ketakutan. Jauh di langit, Han Fei dan Huo Tianlang saling memandang dan mengangguk. Tatapan mata Han Fei menyapu ke arah Tetua Balai Hukuman Istana Abadi Angin Salju dan yang lainnya, lalu berkata dengan nada bermartabat, Mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Mereka yang tunduk, berlutut. Han Fei, kau benar-benar tidak tahu malu. Memanfaatkan fakta bahwa Kepala Istana dan yang lainnya terluka parah. Kau ingin mencaplok Istana Abadi Angin Salju kita. Tetua Balai Penyiksaan berkata dengan galak dengan wajah muram. Sepertinya jika aku tidak membunuh satu atau dua orang dan membuat kalian semua takut, tidak akan ada yang mau menyerah. Han Fei tertawa dingin, mengabaikan keberadaan Tetua Aola Disiplin. Penatua Aola Disiplin hanyalah seorang Raja Abadi Kuno Bintang 3. Mengapa Han Fei peduli padanya? Setelah Han Fei berbicara, pelindung Istana Surgawi Darah Merah Bai Yu segera menyerang. Suara mendesing. Bai Yu adalah seorang Raja Abadi Kuno Bintang 5, dan kekuatannya sangat dahsyat. Sosoknya langsung muncul di alun-alun Istana Abadi Angin Salju dan bergegas menuju Tetua Balai Penyiksaan seperti seekor harimau yang ganas. Wajah Tetua Balai Penyiksaan tampak serius saat dia berkata dengan suara berat, serang. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Siapapun lawannya, mereka hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Tiga Raja Abadi Kuno mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan bergegas menuju Bai Yu pada saat yang sama. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, tidak ada peluang untuk menang. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Sesuai dengan yang diharapkan. Wuss, wuss. Ledakan, 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 ledakan. Tubuh Bai Yu tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap mata, tiga Raja Abadi Kuno dari Tetua Balai Penyiksaan menyemburkan darah pada saat yang sama. Tubuh mereka melesat keluar seperti bola meriam dan menghantam tangga. Tetua Balai Penyiksaan Wajah cantik binggu berubah drastis saat dia bergegas keluar dengan panik. Penatua Balai Penyiksaan Ribuan murid istana Abadi Angin salju terkejut dan ketakutan. Ini buruk. Pertarungan telah dimulai. Luka kakek dan tetua baru saja pulih sedikit. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang, tetua Balai Penyiksaan dan yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kakek dan yang lainnya mengalami luka yang sangat serius. Mereka membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk pulih. Sekarang musuh sudah menyerang, tidak ada cara lain. Di aula utama, Ouyang Xuan menjadi lebih cemas dan khawatir ketika dia mendengar suara pertempuran. Ouyang Tianzeng dan yang lainnya tentu saja menyadarinya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka baru saja pulih dari luka-luka mereka dan tidak dapat bertarung. Tiga Raja Abadi Kuno tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Bai Yu. Dengan dikalahkannya tiga Raja Abadi Kuno, pertahanan psikologis para pengikut istana Abadi Angin salju langsung runtuh. Aku akan mengatakannya lagi. Mereka yang menaatiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan mati. Mereka yang menyerah, berlututlah. Kalau tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Han Fei berkata dengan dingin saat aura agungnya terpancar. Kaisar Iblis, apakah ada cara? Jika ini terus berlanjut, banyak orang akan terbunuh. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan bertanya dengan cemas. Kaisar Iblis tidak menanggapi. Jelas, dia tidak bermaksud untuk campur tangan. Dia hanya akan campur tangan jika diperlukan. Tak seorang pun dari Istana Abadi Angin salju yang berlutut. Tak seorang pun yang bersedia tunduk, meski mereka ketakutan. Sangat bagus. Anda punya tulang punggung. Kuharap kau tidak akan menyesalinya. Pelindung, bunuh mereka bertiga dulu, lalu masuk ke aulah utama dan bunuh Ouyang Tianzeng dan yang lainnya. Han Fei mencibir, matanya berkilat penuh niat membunuh. Pelindung Bayu, biarkan Feng Wuchen dan Bing Wu hidup-hidup. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan sisanya. Huo Tianlang tertawa pelan. Bayu menganggup dan hendak bergegas keluar lagi. Kaisar Iblis, Anda telah melihat situasinya. Bukankah itu perlu? Feng Wuchen menyampaikan suaranya dengan cemas. Dia sangat tidak berdaya. Aku tidak peduli dengan masalah sekecil itu. Apa kau tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan? Jawab Kaisar Iblis dengan ketus. Memanggil bantuan. Feng Wuchen tertegun dan mentransmisikan suaranya. Kaisar Yuan Shi tidak melarang ini. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan kami. Dia tidak mengatakan bahwa kau tidak bisa meminta bantuan. Meminta bantuan tidak akan memengaruhi kultifasimu. Kaisar Iblis menyampaikan suaranya. Kalau begitu mudah saja. Feng Wuchen menyeringai. Hatinya sangat gembira. Seperti angin sepoi-sepoi dan gerimis. Melihat Bayu hendak menyerang. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Tunggu. Apa kau ingin menyerang pelindung ini? Bayu dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah Feng Wuchen. Bocah. Aku sarankan kau jangan ikut campur. Jangan sampai kau mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Aku hanya mengingatkanmu karena kebaikan. Huo Tianlang mencibir dengan nada meremehkan. Mengabaikan Huo Tianlang, Feng Wuchen menatap Hanfei dan tersenyum tipis. Bisakah saya memanggil bantuan? Feng Wuchen, apakah kamu kenal seorang ahli? Jun, er awalnya tertegun, lalu bertanya dengan cemas. Secerca harapan menyala di hatinya. Feng Wuchen sedikit menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak. Memanggil bantuan. Hanfei mencibir. Nak, apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Apakah menurut Anda itu mungkin? Kita tidak bisa memberi musuh kita kesempatan. Hanya seorang suan abadi? Siapa yang bisa kau panggil untuk meminta bantuan? Apakah kamu di sini untuk mati? Huo Tianlang mencibir. 2.896 Haha, apa yang dia katakan? Dia benar-benar mengatakan untuk meminta bantuan. Benar-benar lelucon. Bocah, apakah kau meminta bantuan untuk mati? Jika kau bisa meminta bantuan, apakah kau masih perlu berlari menyelamatkan diri ke ibu kota abadi? Kami telah mencarimu selama beberapa hari. Seberapa kuatkah seorang dewa abadi? Para raja abadi kuno dari istana abadi darah merah semuanya tertawa dan mengejek. Pelindung Tianhen, bisakah aku merepotkanmu untuk mengirim seorang ahli kaisar abadi kuno ke istana abadi angin salju di dunia jiwa abadi? Feng Wuchen segera mengirim pesan kepada pelindung Tianhen. Ketika mereka berada di dunia suci, Feng Wuchen berkata bahwa ia mungkin akan mencari pelindung Tianhen untuk meminta bantuan. Di sebuah istana megah, pelindung Tianhen yang sedang berkultivasi tiba-tiba gemetar dan membuka matanya. Feng Wuchen, ini buruk. Apa terjadi sesuatu? Jika itu melibatkanku, aku akan membunuh mereka semua. Wajah pelindung Tianhen berubah dan menjadi pucat. Dia begitu ketakutan sehingga hati dan isi perutnya hampir meledak. Ketakutan pelindung Tianhen terhadap Feng Wuchen telah tertanam di lubuk jiwanya. Pelindung Tianhen lebih suka menyinggung seorang ahli dewa kuno daripada menyinggung Feng Wuchen. Teror dari dewa kuno bergelar terlalu mengerikan. Iya iya iya, saya akan segera mengirim seseorang ke sana. Pelindung Tianhen menjawab dengan hormat. Tak lama kemudian, dia berteriak, Fan Sao Ching, aku tidak peduli apa yang sedang kau lakukan sekarang. Pergilah ke istana abadi angin salju di dunia jiwa abadi dan bantulah seseorang bernama Feng Wuchen. Jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa tanah pemakaman. Juga, cari tahu siapa yang menyinggung Feng Wuchen dan segera laporkan kepadaku. Dengarkan perintah Feng Wuchen. Apakah kamu mendengarnya? Teriakan yang tiba-tiba itu membuat Fan Sao Ching ketakutan hingga ia berkeringat dingin dan ketakutan setengah mati. Ada apa dengan pelindung Tianhen? Siapakah Feng Wuchen ini? Mengapa Tianhen begitu takut padanya? Fan Sao Ching ketakutan. Dia bisa mendengar ketakutan yang kuat dalam suara pelindung Tianhen. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Melapor ke pelindung Tianhen. Aku akan segera berangkat. Fan Sao Ching tidak berani berpikir terlalu banyak. Setelah menjawab pelindung Tianhen, dia segera berangkat. Di dalam istana, pelindung Tianhen mondar mandir ketakutan. Tubuhnya gemetar. Siapa ini? Apakah kau ingin membunuhku? Wajah pelindung Tianhen tampak ganas. Ia sangat marah dan hasrat membunuhnya memuncak. Dia menoleh kembali ke istana abadi angin salju. Pada saat ini, mata semua murid istana abadi angin salju tertuju pada Feng Wuchen. Seolah-olah Feng Wuchen telah menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Feng Wuchen, apakah kita perlu izin mereka untuk memanggil orang? Jika kau tidak berteriak, kita semua akan mati. Cepatlah berteriak. Juner berteriak dengan cemas, merasa seperti akan dibuat marah sampai mati oleh Feng Wuchen. Penjaga? Jangan buang waktu. Lakukan saja. Han Fei mencibir, mengabaikan Feng Wuchen. Bai Yu menatap Feng Wuchen dengan dingin. Sosoknya tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mengejutkan, meninggalkan jejak-jejak bayangan. Bocah nakal, ikutlah denganku dengan patuh. Jika kau terus menonton, kau hanya akan merasakan sakit dan kesedihan. Huo Tianlang mencibir sambil menatap Feng Wuchen yang tenang. Dia belum ada di sini. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia segera mengaktifkan leluhur segala api di tubuhnya. Dia menggunakan teleportasi dan langsung melesat pergi. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan Bing Wu dan tetua Aola Disiplin. Api putih berkumpul di tinjunya saat dia meninju ke arah Bai Yu. Seorang mistik imortal bintang lima berani untuk Apa? Jenis api apakah ini? Bagaimana bisa ada aura yang begitu menakutkan? Wajah Bai Yu langsung berubah dari jijik menjadi takut. Meskipun itu adalah kekuatan dewa mistik bintang lima, Bai Yu tidak berani menyentuhnya. Dia dengan paksa mundur dan melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu dengan paksa menghancurkan api putih Feng Wuchen. Api putih. Aura kuno ini memiliki aura yang mengerikan. Api macam apa ini? Mengapa bocah ini punya begitu banyak harta karun? Wajah Wu Tianlang berubah drastis. Dia begitu ketakutan hingga jantungnya bergetar. Auranya sangat ganas dan mengerikan. Dari mana bocah ini mendapatkan api putih ini? Han Fei juga ketakutan. Tetua Aola Disiplin, Bing Wu, Jun Er, dan yang lainnya semuanya tercengang. Seorang mistik abadi bintang lima benar-benar membuat seorang penguasa abadi kuno bintang lima ketakutan. Bocah, meskipun apimu mengerikan, kekuatanmu terlalu lemah. Apimu tidak akan bisa melakukan apapun padaku dari jarak jauh, kata Bai Yu Dingin. Dia mengumpulkan kekuatan yang mengerikan di telapak tangannya dan hendak menyerang. Berhenti. Pada saat ini, suara agung terdengar di kehampaan. Itu membuat jiwa seseorang bergetar. Aura yang amat mengerikan, jauh di atas alam dewa abadi kuno, turun dari langit. Seorang ahli dewa abadi kuno, wajah Huo Tianlang, Han Fei, dan yang lainnya berubah drastis. Ketakutan langsung muncul di wajah mereka. Bai Yu, yang hendak menyerang, dikekang oleh aura yang mengerikan. Dia memuntahkan darah karena terkejut saat mundur. Akhirnya, dia berlutut dengan satu kaki untuk menopang dirinya sendiri. Dia ada di sini. Feng Wuchen akhirnya merasa lega. Ahli dewa abadi kuno, Bing Wu, Jun Er, dan murid-murid lainnya tercengang sekali lagi. Di atas istana abadi angin salju, sebuah sosok melintas dan muncul. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian brokat hitam mewah. Sosok itu memancarkan aura seorang ahli. Orang ini adalah Fan Sao Ching. Kultifasinya telah mencapai alam dewa abadi kuno bintang 5. Kekuatannya sangat mengerikan. Fan Sao Ching. Begitu melihat orang itu, ekspresi Huo Tianlang berubah lagi. Ketakutan yang mendalam menyerbu hatinya. Penguasa istana abadi awan api, Fan Sao Ching. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah Feng Wuchen memanggilnya ke sini? Mata Han Fei hampir keluar dari rongganya karena ketakutan. Tuan abadi awan api, tetua balai disiplin dan yang lainnya juga terkejut. Istana abadi awan api adalah vaksi dewa abadi kuno. Tidak hanya individu yang kuat, tetapi vaksi tersebut bahkan lebih kuat. Alasan mengapa semua orang waspada bukan hanya karena kekuatan Fan Sao Ching yang dahsyat, tetapi juga karena vaksi mengerikan di belakang Fan Sao Ching. Fan Sao Ching perlahan turun sambil menatap Huo Tianlang, Han Fei, dan yang lainnya. Setelah itu, dia melihat orang-orang dari istana abadi angin salju. Saya adalah penguasa istana abadi awan api, Fan Sao Ching. Saya ingin tahu siapa di antara kalian yang bernama Feng Wuchen, penguasa Feng. Fan Sao Ching bertanya kepada binggu dan rombongan dengan hormat. Feng, Tuan Feng, semua orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar sekali lagi saat gelombang besar melonjak di hati mereka. Huo Tianlang menelan ludah karena ngeri dan berkata, dia dipanggil ke sini oleh Feng Wuchen. Bagaimana mungkin seorang mistik imortal bisa mengenal orang yang begitu kuat? Kualifikasi apa yang dia miliki? Fan Sao Ching benar-benar memanggilnya Tuan Feng. Han Fei ketakutan setengah mati. Bai Yu yang terluka parah menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Bing Wu, Jun Er, dan tetua Aula Disiplin semuanya tercengang. Apa identitas Feng Wuchen? Benar, kata Feng Wuchen. Ia menduga Fan Sao Ching dikirim oleh pelindung Tianhen. Salam untuk Tuan Feng. Jika Tuan memiliki instruksi, selama itu masih dalam kewenangan saya, saya akan mematuhi perintah Tuan Feng. Fan Sao Ching segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Feng Wuchen. Sikapnya sangat hormat. Ketika Fan Sao Ching mengatakan itu, Huo Tianlang, Han Fei, dan yang lainnya benar-benar ketakutan hingga tak sadarkan diri. Wajah mereka dipenuhi kengerian dan keputus asaan. Huo Tianlang segera melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. 2897 Tanpa perintah Tuan Feng, tidak seorang pun diizinkan pergi. Suara Fan Sao Ching yang dingin dan tak terbantahkan terdengar. Suaranya dipenuhi dengan kekaguman. Pada saat Huo Tianlang melarikan diri, Fan Sao Ching segera merasakannya. Segera, ia meraih ruang dan dengan paksa menarik Huo Tianlang yang melarikan diri itu kembali. Bagaimana ini mungkin? Huo Tianlang sangat ketakutan. Dia sudah menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri, tetapi dia langsung ditarik kembali. Bam! Puah! Fan Sao Ching menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan dahsyat itu membuat Huo Tianlang muntah darah dan wajahnya langsung pucat. Di mata Fan Sao Ching, penguasa abadi kuno bintang sembilan tidak berbeda dengan seekor semut. Tidak ada seorang pun yang pernah lolos dariku. Kau tidak terkecuali. Jika kau berani bergerak lagi, aku tidak keberatan membunuhmu secara langsung, kata Fan Sao Ching tegas. Auranya yang mengerikan membuat Huo Tianlang terkagum-kagum. Huo Tianlang sangat ketakutan dan tidak berani kentut. Han Fei dan rekan-rekannya tidak berani bergerak. Mereka bahkan menahan nafas. Ouyang Tianzeng, Ouyang Hao, dan rekan-rekannya yang terluka parah merasa khawatir dengan aura yang mengerikan itu. Saat mereka keluar dari aula, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Penguasa Istana Abadi Awan Api, Fan Sao Ching, wajah Ouyang Tianzeng dipenuhi kengerian. Kekuatan yang mengerikan, ucap Ouyang Hao dengan suara gemetar saat tubuhnya bergetar. Feng Wuchen ini ternyata mengenal Dewa Awan Api Asger. Mata Ouyang Xuan hampir terbelalak. Tetua Agung berkata dengan ngeri, Fan Sao Ching benar-benar memanggil Feng Wuchen dengan sebutan Tuan. Siapakah Feng Wuchen? Terkejut. Itu adalah suatu kejutan yang membangkitkan gelombang gejolak dalam hatinya. Tuan Feng, tidak peduli siapapun orangnya hari ini, selama Anda memberi perintah, saya akan membunuh mereka. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Saya bahkan dapat memusnahkan vaksi di belakang mereka dan semua orang yang terkait dengan mereka, kata Fan Sao Ching dengan hormat. Dia tahu bahwa pemuda di depannya benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Dia harus menyetujui semua permintaannya. Saat Fan Sao Ching mengatakan itu, Huo Tianlang, Han Fei, dan yang lainnya menyerah dan putus asa. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Feng Wuchen bukanlah seseorang yang bisa mereka singgung. Feng Wuchen dengan santai memanggil seseorang untuk menghancurkan mereka semua. Menyinggung Feng Wuchen tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Feng Wuchen, bunuh dia. Ayahku dan kedua tetua tewas di tangannya. Bing Wu dengan cepat menunjuk ke arah Huo Tianlang dan berkata, dia pasti harus membalas dendam atas pembunuhan ayahnya. Jangan biarkan Feng Wuchen, Han Fei, Han Yekong, dan Bing Suang pergi juga. Juner menambahkan, hatinya dipenuhi kebencian, perasaan menyegarkan seperti itu seperti mandi air dingin di hari musim panas. Begitu menyegarkan hingga terasa seperti terbang ke langit. Melihat Huo Tianlang yang ketakutan, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Huo Tianlang, ini yang kusebut. Tidakkah kau meremehkanku? Mengapa kamu begitu takut sekarang? Feng Wuchen, jangan, jangan bunuh aku, ini semua ide Han Yekong. Dia memberiku batu sumber roh, itu sebabnya aku membantu. Kali ini, dia bahkan berjanji memberiku 2 miliar batu sumber roh, itu sebabnya aku setuju untuk membantu. Aku bisa menyerahkan semua batu sumber roh, tolong jangan bunuh aku. Huo Tianlang ketakutan. Jika aku membunuhmu, aku masih bisa mendapatkan batu asal spiritual, kan? Fan Sao Ching, lakukanlah. Feng Wuchen mencibir. Tidak, Feng Wuchen, aku akan bersujud padamu, jangan bunuh aku. Huo Tianlang bersujud dalam ketakutan dan keputusasaan, dia begitu takut hingga mulai menangis. Ledakan. Engah. Fan Sao Ching tidak ragu sedikitpun, dia menghantamkan telapak tangannya ke kepala Huo Tianlang, dan membunuhnya di tempat dengan suara ledakan teredam. Setelah melepaskan cincin penyimpanan Huo Tianlang, Fan Sao Ching melintas dan dengan hormat menyerahkannya kepada Feng Wuchen, Tuan Feng, ini cincin penyimpanannya. Tuan Feng, istana abadi darah merah bersedia membayar 2 miliar batu sumber roh, ini cincin penyimpananku, ada cukup banyak batu sumber roh di dalamnya. Han Fei ketakutan, dia segera melepaskan cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tuan Feng, ini cincin penyimpananku. Dan nyawa kami, Tuan Feng, ku mohon ampuni kami. Feng Wuchen meraih udara, dan beberapa cincin penyimpanan terbang mendekat. Dia tersenyum, Saya memiliki begitu banyak batu sumber roh dalam waktu yang singkat, saya tidak akan takut ditertawakan karena tidak memiliki batu sumber roh di masa mendatang. Hei, di mana cincin penyimpananmu? Feng Wuchen menatap Bai Yu dan bertanya. Tuanku, ini dia. Bai Yu buru-buru melepaskan cincin penyimpanannya. Bing Wu dan Jun, R. terdiam. Bing Wu, aku tidak akan ikut campur dalam dendam antara istana abadi darah merah dan istana abadi angin salju. Kau dapat memutuskan bagaimana menghadapi mereka, aku hanya ingin membuktikan ketidak bersalahanku kali ini. Feng Wuchen menatap Bing Wu di belakangnya dan tersenyum. Peri Bing Wu, aku akan mendengarkan perintahmu. Feng Shaoqing berkata dengan hormat, dia tahu bagaimana melakukan sesuatu. Peri Bing Wu, tolong ampuni nyawa kami. Kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan untuk hidup. Aku akan berlutut di hadapanmu. Kata Han Fei dengan ketakutan. Tolong ampuni nyawa kami, Peri Bing Wu. Bai Yu, ketiga tetua, dan banyak raja abadi kuno semuanya berlutut. Kakak Bing Wu, bunuh mereka semua. Juner berkata dengan tergesa-gesa, tanpa belas kasihan atau simpati. Ah, tidak. Aku bersumpah bahwa istana abadi darah merah tidak akan berani menyinggungmu lagi. Aku bahkan akan tunduk pada istana abadi angin salju. Tolong ampuni nyawaku. Han Fei ketakutan setengah mati ketika mendengar itu. Dia buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Kirim, Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Bing Wu, jika kamu tidak ingin membunuh begitu banyak orang, itu juga bukan ide yang buruk. Bing Wu berbalik dan menatap Ouyang Tianzeng dan yang lainnya. Ouyang Tianzeng berkata, terserah kalian. Bing Wu mengangguk dan berkata, Feng Wu Chen, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Melihat Bing Wu mengangguk, Han Fei dan yang lainnya langsung menghela nafas lega, seolah-olah mereka telah diampuni. Baru saja, mereka telah berjalan melewati gerbang neraka, perasaan kematian itu terlalu menakutkan dan terlalu nyata. Terima kasih, peri Bing Wu. Terima kasih, peri Bing Wu. Han Fei dan yang lainnya mengucapkan terima kasih padanya dengan penuh rasa terima kasih. Bing Wu berkata dengan dingin, aku bisa mengampuni nyawa kalian, tetapi Han Yekong adalah dalangnya, dia harus mati. Bing Suang adalah saudara perempuanku, sebagai saudara perempuannya, aku tidak akan membunuhnya, tetapi aku akan memenjarakannya. Apa? Wajah Han Fei langsung dipenuhi keputus asaan. Tuan Istana, pertimbangkan gambaran besarnya. Kematian Tuan Muda dapat ditukar dengan Istana Abadi Darah Merah kita. Tuan Istana, Tuan Muda pasti tidak bisa diselamatkan, kalau tidak, kita semua akan mati. Para tetua berbicara satu demi satu. Demi bertahan hidup, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Han Yekong. Han Fei, sudah cukup baik kau masih hidup, kata Juner dingin. Tidak ada ruang untuk berdiskusi, atau kalian semua akan mati. Bing Wu berkata dengan dingin, dia sangat mendominasi, ini sudah merupakan pengakuan terbesar yang bisa dia buat. Han Fei dan yang lainnya terdiam. Karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Feng Wuchen tersenyum tipis, Fan Sao Ching, terima kasih. Tuan Feng, Anda terlalu sopan, ini adalah apa yang seharusnya dilakukan bawahan Anda. Fan Sao Ching tersenyum penuh hormat. Tidak ada apa-apa di sini, aku tidak akan membuang-buang waktumu, kau bisa kembali dulu. Istana abadi awan api, aku akan mengingatnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ya, Lord Feng, bawahanmu ini, silakan pergi. Fan Sao Ching berkata dengan hormat, sosoknya menghilang begitu saja. 2898. Krisis akhirnya teratasi, dan Bing Wu merasa benar-benar lega. Ouyang Tian Zheng dan orang-orang dari Istana Abadi Angin Salju juga menghela nafas lega. Kirim orang kembali untuk menangkap Han Yekong dan Bing Suang. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Bing Wu berkata dengan dingin. Jika dia tidak melihat Han Yekong mati dengan matanya sendiri, Bing Wu tidak akan membiarkan orang-orang dari Istana Abadi Darah Merah pergi begitu saja. Bai Yu, kembalilah dan tangkap mereka berdua. Tetua Agung memerintahkan dengan ngeri. Ya, Bai Yu tidak berani menunda, dan segera terbang menjauh. Feng Wuchen, kamu menyelamatkan kami lagi. Terima kasih banyak, Bing Wu menatap Feng Wuchen dan berterima kasih padanya. Hari ini, semua itu berkat Feng Wuchen. Kalau tidak, orang-orang dari Istana Abadi Angin dan Salju yang tidak menyerah akan mati. Feng Wuchen tersenyum tipis, sama-sama. Feng Wuchen, siapa kamu? Istana Abadi Awan Api sangat kuat di dunia jiwa abadi. Bagaimana kau mengenalnya? Juner bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Apakah kamu tidak melihatnya juga? Dia tidak mengenalku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tidak mengenalnya, Han Fei dan yang lainnya tercengang. Tetapi kalau dipikir-pikir, jika dia mengenalnya, mengapa Fan Sao Ching bertanya siapa Feng Wuchen? Apa hubungan antara keduanya? Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa dia mau membantumu? Juner sama sekali tidak mempercayainya. Feng Wuchen tersenyum tipis, mungkin ada hubungannya dengan masalah itu. Itu terjadi dulu sekali. Aku pernah bertemu dengan seorang lelaki tua yang membutuhkan seorang alkemis yang hebat. Aku kebetulan tahu kediaman seorang alkemis yang hebat. Kemudian, aku membantu lelaki tua itu dengan menunjukkan jalan. Kali ini, aku mencarinya untuk membalas budi. Begitu ya. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap harus berterima kasih padamu. Bing Wu tersenyum tanpa ragu. Bagaimanapun, Feng Wuchen hanyalah seorang suan imortal. Artefak abadi kuno kelas 5 milikmu juga diberikan oleh lelaki tua itu. Juner bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, itu diberikan oleh alkemis itu. Feng Wuchen tersenyum. Adik Feng Wuchen, terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami. Jika bukan karena bantuanmu hari ini, istana abadi angin salju akan menderita banyak korban. Ouyang dan yang lainnya berjalan turun dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tuan Istana Ouyang, tidak perlu bersikap sopan. Sekarang, masalahnya. Han Fei dan yang lainnya. Aku pergi sekarang. Feng Wuchen tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Feng Wuchen, apakah kamu akan pergi secepat ini? Kamu mau kemana? Ais dance bertanya dengan cepat. Dunia ini adalah rumahku. Kita bisa pergi kemana saja. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Feng Wuchen tersenyum dan terbang menjauh. Jaga dirimu. Senyuman muncul di wajah cantik binggu, namun ada kilatan aneh di matanya yang indah. Feng Wuchen sangat luar biasa. Meskipun dia hanya seorang dewasuan bintang 5, dia memancarkan aura yang sangat kuat. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Aku belum pernah melihat seorang junior yang bisa tetap tenang saat menghadapi musuh yang kuat. Ouyang Tian Zheng tersenyum tipis. Penilaiannya terhadap Feng Wuchen sangat tinggi. Saat pertama kali bertemu di lembah angin dan salju, Feng Wuchen diculik. Saat itu, dia hanya seorang dewasuan bintang 1. Namun, dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia menjadi dewasuan bintang 5. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Kata Jun Er. Memikirkan kembali cincin penyimpanan yang diberikan Feng Wuchen, binggu diam-diam menebak, mungkinkah itu ada hubungannya dengan cincin penyimpanan itu? Cincin penyimpanan yang diberikan Feng Wuchen jelas tidak sederhana. Tidak butuh waktu lama bagi binggu dan yang lainnya untuk mengetahui betapa mengerikannya cincin penyimpanan yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka. Apa? Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kultivasinya meningkat 4 bintang. Bagaimana ini mungkin? Ouyang Tian Zheng, Ouyang Hao dan yang lainnya terkejut. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Bahkan seorang jenius super pun tidak bisa begitu menakutkan, bukan? Itu sungguh tak terbayangkan. Ola utama istana abadi awan api. Fan Sao Tian muncul dalam sekejap. Ia segera menyampaikan pesan kepada pelindung Tian Hen, pelindung, masalah Tuan Feng telah diselesaikan. Tuan Feng sangat puas. Apakah Feng Wuchen menyebut-nyebut tentangku? Suara panik pelindung Tian Hen terdengar. Uh, dia tidak melakukannya. Fan Sao Tian menyampaikan pesan. Dia bisa merasakan bahwa pelindung Tian Hen tampak kecewa. Tetapi yang tidak diketahui Fan Sao Tian adalah bahwa pelindung Tian Hen bertindak seolah-olah dia telah diampuni. Bagus sekali. Saat kita kembali, aku akan menghadiahimu pil Kaisar Abadi Kuno untuk membantumu menerobos ke Kaisar Abadi Kuno bintang 6. Pelindung Tian Hen menyampaikan sebuah pesan. Itu hebat. Terima kasih banyak, Dewa Pelindung. Fan Sao Ching mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh emosi. Apa latar belakang Tuan Feng ini? Aku hanya membantunya sedikit dan pelindung Tian Hen malah menghadiahinya pil Kaisar Abadi Kuno. Fan Sao Ching merasa gembira sekaligus terkejut. Ia sangat penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Tuan Pelindung, siapakah Tuan Feng itu? Fan Sao Ching bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Singkatnya, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak boleh menyinggung orang ini. Orang di belakangnya terlalu menakutkan. Pelindung Tian Hen menyampaikan pesan. Dia tidak mengatakan terlalu banyak dan dia tidak berani mengatakan terlalu banyak. Ya, ya, ya. Fan Sao Ching sudah basah oleh keringat dingin. Dia tahu beratnya kata-kata Pelindung Tian Hen. Setelah meninggalkan Istana Abadi Angin Salju, Feng Wuchen datang ke kota lain. Aku sudah membuang banyak waktu kultifasiku. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Kota angin dan api tidak jauh dari Istana Abadi Angin dan Salju. Kota ini dianggap sebagai wilayah pusat dunia jiwa abadi. Ada banyak vaksi besar dan kecil yang tersebar di sekitar kota angin dan api. Sangat mudah bagi Feng Wuchen untuk mendapatkan berbagai bahan dan ramuan yang dibutuhkannya. Feng Wuchen membeli sebuah restoran di kota Feng Huo dan menjadi pemilik toko yang tidak melakukan apa-apa. Pertama, dia bisa bercocok tanam di sana. Kedua, tempat itu ramai. Ketiga, dia bisa diam-diam membina para ahli. Dengan membeli restoran, dia bisa dengan mudah menemukan para jenius yang luar biasa. Meskipun Feng Wuchen baru saja naik, dia sudah berencana untuk memelihara jiwa naga secara diam-diam. Jika aku ingin menarik banyak pelanggan, aku harus mengolah anggur. Feng Wuchen berpikir dalam hati di ruang pemilik restoran. Nak, dalam hal anggur, kaisar ini punya saran yang cukup bagus. Kaisar Iblis tiba-tiba mengirimkan sebuah suara. Kaisar Iblis, ceritakan padaku. Feng Wuchen sangat gembira. Enak atau tidaknya anggur itu tidak penting. Bagi seorang kultifator, yang terpenting adalah bisa meningkatkan kultifasinya. Kamu pasti akan mendapat banyak keuntungan dari menjual anggur. Kaisar Iblis menyampaikan sebuah pesan. Tentu saja, aku tahu itu. Namun, membuat anggur tidaklah semudah itu. Butuh banyak waktu, belum lagi anggur yang bagus. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya. Nak, aku tidak butuh kamu untuk membuat anggur. Kenapa kamu tidak membelinya saja? Kamu punya delapan atribut. Kamu tinggal mencampur delapan atribut dan beberapa herba ke dalam anggur. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh atribut biasa. Kaisar Iblis menyampaikan pesan. Benar sekali. Kenapa aku tidak terpikir ke sana? Asalkan bisa meningkatkan kultifasiku. Mata Feng Wuchen berbinar. Dia sangat bersemangat. Feng Wuchen memerintahkan manajer restoran untuk membeli anggur dalam jumlah besar. Feng Wuchen bertugas menyuntikkan delapan atribut dan ramuan. Keesokan harinya, restoran Win mulai buka. Papan nama besar itu hanya bertuliskan kata, angin, anggur delapan atribut. Delapan atribut anggur yang dapat meningkatkan kultifasi. Pelayan itu berteriak di pintu. 2.899 Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Nama anggur delapan atribut telah menjadi populer di kota Virestorem. Sekarang, restoran Winstorem telah menjadi sedikit terkenal di kota Virestorem. Bisnisnya berkembang pesat setiap hari, dan banyak kultifator dari seluruh dunia jiwa abadi datang berkunjung. Hanya untuk minum seteguk anggur delapan atribut. Yang disebut anggur delapan atribut mengacu pada delapan atribut anggur. Selama seseorang meminum anggur dengan atribut yang sesuai, kultifasinya dapat ditingkatkan. Meskipun nama eight atributes wine tidak sesuai dengan anggurnya, namun anggur ini sangat fanatik. Para dewa abadi dan jenderal dewa kuno dapat meningkatkan kultifasi mereka setelah meminumnya. Bahkan raja dewa kuno pun dapat meningkat pesat. Tidak buruk, tidak buruk. Anggur delapan atribut benar-benar menakjubkan. Tidak kalah dengan ramuan. Yang lebih penting, harganya lebih murah daripada ramuan. Saya benar-benar tidak tahu siapa pemilik restoran badai angin ini. Dia benar-benar dapat membuat anggur delapan atribut yang sangat kuat. Ambil saja anggur atribut api sebagai contoh. Anggur itu mengendurkan hambatan saya di hari yang sama. Perjalanan ini sungguh tidak sia-sia. Banyak pasukan ingin menanyakan tentang pemilik restoran dan mencari kerjasama. Bahkan pasukan kaisar abadi kuno pun ditolak. Bahkan pasukan kaisar abadi kuno pun menolak. Itu menunjukkan bahwa orang di balik restoran badai angin jelas bukan orang biasa. Anggur delapan atribut sangat manjur. Hanya dalam waktu setengah bulan, itu setara dengan tiga tahun kultifasiku. Aku tidak jauh dari menerobos ke alam abadi mendalam bintang delapan. Aku khawatir banyak kekuatan yang mengincarnya, tetapi mereka tidak berani bergerak. Di restoran, para kultifator dari seluruh dunia jiwa abadi memuji mereka. Karena pemilik restoran badai angin begitu misterius hingga berani menolak pasukan kaisar abadi kuno, orang-orang biasa tidak berani menimbulkan masalah di sini karena takut mendapat masalah. Hanya dalam waktu setengah bulan, Feng Wuchen telah menghasilkan banyak uang. Di dalam cincin penyimpanan Huo Tianlang dan Hanfei, ada lebih dari 10 miliar batu asal spiritual. Orang-orang dan kekuatan biasa tidak dapat mengambil kekayaan sebesar itu. Agar tidak menjadi incaran kekuatan besar, delapan atribut anggur Feng Wuchen hanya efektif untuk dewa abadi dan jenderal dewa kuno. Meskipun bermanfaat bagi raja dewa kuno, itu tidak banyak. Meski begitu, anggur delapan atribut telah menjadi produk paling populer saat ini. Penjaga toko, berikan aku tiga kendi anggur atribut api. Penjaga toko, saya ingin empat kendi anggur angin. Anggur es, isi labu saya, tidak masalah berapa banyak batu asal spiritual. Restoran itu sangat ramai. Selain kursi-kursi yang penuh, ada juga sekelompok besar kultifator yang mengantre untuk membeli delapan atribut tersebut. Raja abadi kuno abadi. Raja abadi kuno istana abadi. Selama kamu memiliki batu asal roh, kamu dapat memilikinya sebanyak yang kamu inginkan. Penjaga toko itu tersenyum senang. Pemilik toko, saya adalah murid istana abadi langit dan bumi. Penguasa istana memerintahkan saya untuk membeli delapan atribut. Dia membutuhkan restoran angin untuk menyediakan delapan atribut itu selama setengah tahun. Setelah setengah bulan berkultifasi, Feng Wuchen berhasil menembus alam jenderal abadi kuno bintang satu dengan bantuan cincin ruang lima kali dan energi spiritual yang melampaui alam abadi kuno. Cincin ruang lima kali benar-benar hebat. Baru setengah bulan berlalu di dunia luar dan kultifasiku telah melangkah ke alam umum abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum gembira. Ia sangat puas dengan hasil kultifasinya. Kau memiliki bantuan putik abadi. Dibandingkan dengan yang lain, kecepatan kultifasimu lebih cepat. Dengan teknik kultifasi Kaisar Yuan Shi yang kuat dan avatar roh primordial, kecepatan kultifasimu secara alami beberapa kali lebih cepat daripada para jenius. Belum lagi, kau memiliki cincin ruang lima kali. Kaisar Iblis. Ada banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Aku akan meninggalkan avatar roh primordial untuk meningkatkan kultifasiku. Meskipun tidak secepat di dunia suci, setidaknya aku bisa terus meningkatkan kultifasiku. Kemudian, aku akan membagi enam avatar roh primordial untuk meningkatkan kekuatan jiwaku. Semoga aku bisa menerobos ke alam umum abadi kuno sesegera mungkin. Feng Wuchen tersenyum. Sambil meningkatkan kultifasinya, dia tidak bisa membiarkan alam alkemisnya tertinggal. Bisnis restoran ini sangat bagus. Saya yakin tidak lama lagi anggur delapan atribut akan menyebar ke seluruh dunia jiwa abadi dan bahkan seluruh wilayah abadi kuno. Melihat bisnis restoran yang sedang berkembang pesat, Feng Wuchen sangat senang. Anggur delapan atribut pasti telah menarik perhatian banyak kekuatan. Sebelum mereka mengetahui siapa pemilik restoran itu, mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Namun, aku harus berhati-hati. Jiwa naga harus dikembangkan dengan cepat. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan mengincarku. Pikir Feng Wuchen. Delapan atribut anggur restoran itu telah menarik perhatian banyak kekuatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, restoran itu akan berada dalam bahaya cepat atau lambat. Bahkan di dunia abadi kuno, tidak kekurangan pembudidaya yang membunuh dan merampok. Kultifasiku terlalu lemah. Tidak akan mudah bagiku untuk membangun jiwa naga. Lagipula, para jenius dan ahli yang kuat tidak akan tunduk pada yang lemah. Selain itu, aku perlu menyediakan sejumlah besar sumber daya kultifasi. Ramuan juga menjadi masalah. Huo Lingtian dan yang lainnya mungkin tidak akan naik begitu cepat. Feng Wuchen mendesah tak berdaya. Meskipun jiwa naga di dunia suci sudah sangat kuat, ia masih perlu membina lebih banyak orang. Dalam waktu singkat, Huo Lingtian dan Longtian tidak akan naik begitu cepat. Liu Qingyang dan yang lainnya juga tidak berencana untuk naik pangkat dalam waktu singkat. Mereka perlu membantu orang-orang mereka sendiri untuk berkultifasi dan tumbuh lebih kuat. Feng Wuchen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Aku harus menemukan orang yang cocok. Bakat mereka tidak harus tinggi, tetapi mereka harus setia. Hanya dengan begitu aku bisa merasa tenang. Begitu aku menemukan seseorang, sumber daya kultifasi akan jauh lebih mudah. Gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Tuan, tidak bisakah Juner melakukannya? Suara pedang dewa naga terdengar. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiwa naga pasti misterius. Meskipun bakat Juner bagus, dia berasal dari Bing Wu. Lagipula, aku tidak berencana untuk menemukannya. Kesetiaan mutlak. Kau harus menemukan mereka yang sedang dalam masalah. Hadiahnya adalah kesetiaan, tetapi itu tidak mutlak. Kata Kaisar Iblis. Feng Wuchen menganggup dan mengerutkan bibirnya. Di mana aku bisa menemukannya? Tidak setiap hari aku bisa bertemu dengan seorang jenius yang berada dalam situasi putus asa seperti Xiao Wu Tian. Jiwa naga tidak bisa diburu-buru. Kau baru saja naik ke dunia abadi kuno. Kau punya banyak waktu untuk menemukan orang yang cocok. Kata Kaisar Iblis. Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku akan pergi dan membeli beberapa tanaman herbal terlebih dahulu. Toko tanaman herbal di kota Fires Torem tidak punya lagi tanaman herbal untuk dijual kepadaku. Dunia abadi kuno tidak punya serikat pedagang, dan tidak ada kekuatan seperti menara suci. Aku masih harus pergi ke setiap toko tanaman herbal. Sungguh merepotkan. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Bagaimanapun, dia membutuhkan banyak tanaman herbal. Satu toko tanaman herbal tidak cukup. Setelah meninggalkan kota badai api, Feng Wuchen mulai pergi ke kota-kota lain untuk membeli tanaman obat. Dia juga ingin melihat apakah dia dapat menemukan kandidat yang cocok untuk jiwa naga. 2.900 Dalam tiga hari, Feng Wuchen mencari ke semua kota terdekat dan membeli semua tanaman obat dan harta karun di setiap toko obat. Ramuan-ramuan itu dapat digunakan untuk meramu banyak pil, tetapi harta karun itu tidak dapat digunakan untuk meramu manik-manik yang menentang surga dari alam abadi suan. Manik penentang surga itu membutuhkan harta karun yang sangat besar, belum lagi manik penentang surga yang direncanakan akan dibuat Feng Wuchen. Feng Wuchen baru saja tiba di dunia abadi kuno, jadi dia tidak familiar dengan sumber tanaman obat dan harta karun. Sungguh membuang-buang waktuku, harta karunnya terlalu sedikit. Bagaimana aku bisa meramu manik-manik yang menantang surga? Tidak ada tempat yang menjual banyak tanaman obat dan harta karun di dekat sini. Feng Wuchen tidak berdaya, dia telah membuang-buang waktu tiga hari. Feng Wuchen merasa bahwa memilih tinggal di kota Firestorem adalah suatu kesalahan. Bocah kecil, kau bisa bertanya pada beberapa kekuatan, terutama mereka yang memiliki penguasa abadi kuno. Mereka tidak akan mempersulitmu jika kau tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Kaisar Iblis menyampaikan suaranya. Saya hanya bisa mencoba. Feng Wuchen mengangguk. Bocah kecil, jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, kau bisa pergi ke Fata Morgana Bayangan Abadi. Fata Morgana itu terletak di tengah tiga wilayah utama. Itu adalah tempat pelatihan bagi para kultifator di dunia abadi kuno. Banyak penguasa abadi kuno dan penguasa abadi kuno sering muncul di Fata Morgana Bayangan Abadi. Jika kau beruntung, kau bisa menemukan ramuan kelas abadi. Itu sangat berharga. Kaisar Iblis mentransmisikan suaranya. Bayangan abadi yang tak terhingga. Tempat bagi para pembudidaya di dunia abadi kuno. Feng Wuchen sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kaisar Iblis, apakah ramuan kelas abadi sangat kuat? Begini saja, tidak peduli jenis ramuan apapun itu, penguasa abadi kuno tidak berani menyentuhnya secara langsung. Jika Anda bisa mendapatkan ramuan kelas abadi, itu pasti suplemen yang bagus untuk kultifasi Anda, terutama untuk penguasa abadi kuno dan penguasa abadi kuno. Itu bahkan lebih kuat daripada pil alam penguasa abadi kuno. Kaisar Iblis mentransmisikan suaranya. Penguasa abadi kuno tidak berani menyentuhnya secara langsung. Lupakan saja, semakin menakutkan keberadaannya, semakin sulit menemukannya. Aku tidak ingin membuang waktu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan menepis gagasan itu. Bocah kecil, ada banyak sekali tanaman obat dan harta karun di dalam Fata Morgana Bayangan Abadi. Semua tunggangan kultifator di dunia abadi kuno berasal dari Fata Morgana Bayangan Abadi. Kaisar Iblis tersenyum tipis. Terlalu jauh. Mengingat basis kultifasiku saat ini, ku rasa aku tidak bisa menemukan banyak harta karun di sana. Terlalu membuang-buang waktu. Paling tidak, aku harus berada di alam Raja Abadi Kuno. Aku akan pergi saat aku punya waktu. Feng Wuchen tidak berminat untuk pergi sekarang. Daripada membuang-buang waktu di alam ilusi bayangan surgawi, lebih baik menemukan kekuatan yang kuat untuk mengujinya. Kaisar Iblis-Iblis Satu jam kemudian, Feng Wuchen menemukan suatu kekuatan yang diawasi oleh Kaisar Abadi Kuno, Istana Kerajaan Mistik. Penguasa Abadi, ini adalah kekuatan seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang II, Renung Feng Wuchen. Bahkan sebelum mencapai ola Kerajaan Mistik, dia sudah bisa merasakan aura mengerikan dari seorang Kaisar Abadi Kuno. Jelas, orang ini bukan seseorang dari Mistik Royal Hall. Apa masalahnya? Seorang murid bertanya dengan sopan. Karena dia tidak tahu seberapa dalam basis kultifasi Feng Wuchen, dia tidak berani bersikap tidak sopan. Nama saya Feng Wuchen. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Istana atau para tetua. Saya harap Anda dapat memberi tahu mereka. Feng Wuchen tersenyum sopan. Seorang murid ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia berkata, karena Anda seorang tamu, silakan ikuti saya. Karena sesuatu terjadi hari ini, penguasa istana dan para tetua sama-sama bebas. Hanya saja situasinya agak istimewa. Saya tidak dapat menjamin apakah penguasa istana dan para tetua akan menemui Anda. Terima kasih banyak. Feng Wuchen mengikuti murid itu ke dalam Fata Morgana bayangan abadi. Sebelum mereka tiba di alun-alun, Feng Wuchen mendengar raungan kemarahan yang menyayat hati. Xin Er, kenapa? Aku sangat mencintaimu. Mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa kau mengkhianatiku? Mengapa? Seorang pria meraung dengan suara yang menusuk jantung dan paru-paru. Dia sangat berduka. Apa yang terjadi? Tanya Feng Wuchen. Dia tahu bahwa wanita yang dicintainya telah mengkhianatinya. Ai, seharusnya aku tidak memberitahumu tentang ini. Tapi karena kau di sini, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Kakak senior tertua dan Liu Xin Er adalah sepasang kekasih yang membuat semua orang iri. Tapi siapa yang mengira bahwa Liu Xin Er akan mengikuti seorang bangsawan muda yang jenius setengah tahun yang lalu, tanpa belas kasihan meninggalkan kakak senior tertua. Hari ini, bangsawan muda itu datang khusus untuk mempermalukan kakak senior tertua. Murid itu mendesah. Kita tidak mampu menyinggung seorang kaisar abadi. Murid itu menambahkan. Oh, begitu. Feng Wuchen mengangguk. Sosok Moling Er muncul di benak Feng Wuchen. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu lagi. Dengan sangat cepat, murid itu membawa Feng Wuchen ke alun-alun. Penguasa istana dan tetua istana kuno abadi, serta banyak murid, sedang menonton. Di hadapan seorang kaisar abadi, penguasa istana dan para tetua istana kuno abadi tidak berani bertindak gegabuh. Selain itu, itu bukan musuh, melainkan hubungan cinta. Mereka tidak bisa ikut campur. Kakak Jian Chou, maafkan aku. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Meskipun kau seorang jenius dari istana kuno abadi, kau tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Meskipun Liu Xin Er merasa bersalah dan bersalah, dia masih mengeraskan hatinya. Liu Xin Er memang sangat cantik. Wajahnya yang elok tanpa celah, dan dia memiliki temperamen yang elegan. Dia mengenakan gaun biru muda, dan tubuhnya anggun. Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Jian Chou berteriak. Jian Chou, memang benar kau tidak bisa memberikan apa yang diinginkan Xin Er. Bahkan jika kau adalah murid tertua dari istana kuno abadi, bakatmu tidak lebih baik dariku. Jika kau ingin melangkah ke alam kaisar abadi, aku khawatir kau akan membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kau mungkin tidak akan pernah bisa mencapai alam kaisar abadi. Xin Er tidak sabar menunggumu. Tuan muda ini dapat membuat klan Liu lebih kuat dalam tiga tahun, melampaui istana kuno abadi, dan bahkan menjadi kekuatan alam kaisar abadi. Saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa melakukan itu. Pemuda di samping Liu Xin Er berpakaian seperti seorang sarjana. Ia mengenakan brokat putih yang mewah. Ia tampan, anggun, dan berbudaya. Ia memancarkan kesan bahwa ia adalah seorang ahli yang penuh dengan kebenaran. Tuan muda ini datang ke sini hari ini untuk memberi tahu Anda agar menyerah. Jangan ganggu Xin Er di masa mendatang. Terima kasih juga karena telah menjaga Xin Er selama beberapa tahun terakhir. Sebagai kompensasi, Tuan muda ini akan menghadiahkan pil obat Immortal Emperor Realm dan harta surgawi ke istana kuno abadi. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh, dengan sedikit kesombongan. Siapa yang menginginkan amal Anda? Aku tidak butuh belas kasihanmu. Jian Chou meraung, menatap Tuan muda itu dengan galak. Bagaimana mungkin harga diri seorang pria dapat diinjak-injak oleh orang lain dengan begitu mudahnya? Xin Er, hanya demi membuat klan Liu lebih kuat, kamu rela melepaskan hubungan kita yang sudah terjalin bertahun-tahun. Apakah hubungan kita begitu tidak berharga di hatimu? Kau benar-benar tidak berperasaan, kata Jian Chou dengan nada sedih. Hubungan mereka selama bertahun-tahun sangatlah rapuh. Di hadapan kekuatan besar, hubungan kita memang tidak ada nilainya. Dulu aku kurang pengetahuan. Aku tidak tahu akan bertemu dengan ahli yang lebih kuat. Kakak Jian Chou, aku hanya bisa minta maaf, kata Liu Xin Er tanpa perasaan. Terima kasih telah menonton!